Apakah rasa syukur kalian? Padahal Allah sudah memberikan hal yang luar biasa Orang tua yang mendukung Orang tua yang tidak pernah melarang Bahkan menyuruh kalian untuk mempelajari Al-Quran Dimana rasa syukurnya? Dimana? Apakah kalian tidak merasa malu kepada orang-orang Palestina? Kepada anak-anak surya? Mereka untuk membuka Al-Quran saja harus berlari Bersembunyi Dari kejaran merudal-rudal di selahat Sedangkan kita disini Untuk membaca Al-Quran dengan bebas Kita masih bisa tertawa Kuyut Sedangkan mereka di Rusia Di Syria Seperti kalian tidak bisa membaca Al-Quran Kenapa? Karena mereka harus menyelamatkan diri Menyelamatkan nyawa mereka Dari hantaman Bambukli Hari ini Kita masih bisa mempengingati hari satu Mereka disana Palestina Di Syria Tidak bisa Mereka tidak bersyukur Mereka tidak bersyukur Tidak pernah bersyukur Hidup di Indonesia Bayangkan ketika kalian ada di Palestine Sanggupkah kalian berdiri seperti ini? Jangan-jangan ketika kalian berkumpul seperti ini Terputuslah tanganmu Hancurlah otakmu Karena hantaman rudal Israel Tapi kita disini Kita masih bebas membaca Mengucapkan takbir Mengucapkan tasbih Mengucapkan basmala Dengan lancar Kenapa kemudian kita menghilangkan Kesempatan ini dengan cara Dengan cara kita hanya bersenang-senang Ketika membaca Kita tidak pernah serius Membaca Al-Quran Kita tidak pernah Setiap saat menikmati Bahwa ayat-ayat terserah Setiap buruh-buruhnya Bersambung langsung dengan Allah SWT Kenapa? Karena kita terlalu enak Bayangkan ketika kita ada di Palestine Apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bisa Membaca Al-Quran Kita tidak akan pernah bisa Mengucapkan basmala Dengan sempurna Kita tidak akan pernah bisa Mengucapkan Membaca surat-surat Jangankan satu surat Jangankan satu surat Basmala saja Ketahuan orang Israel Hancur sudah kemalahnya Nyawanya melayang Sedangkan kita disini Tanpa adanya Kita dengan santainya Kita dengan tidak semangat Kita bermain-main Membaca Al-Quran Inikah santri itu Inikah santri itu Inikah kebanggaan kita Sebagai santri Inikah kebanggaan kita Sebagai santri Lalu bagaimana tanggung jam kalian Ketika di akhirat nanti Ketika Al-Quran menuntut kalian Ya Allah Ini hambamu Ketika dunia tidak pernah Memperlakukan aku Dengan baik Bermanmu Siapa yang akan Menyelamatkan kalian Siapa Allah tidak akan pernah Menyelamatkan kalian Karena kalamnya Sudah kalian permainkan Ketika kita membaca Al-Quran Ketika kalian membaca Al-Quran Dengan tidak pernah Menunjukkan rasa Hormatnya Inikah santri Yang kalian banggakan Apakah kalian tidak malu Dengan para santri dahulu Untuk membuat kalian Seperti ini Mereka harus meregang nyawa Mereka harus rela mati Di tangan para penjajah Kenapa Inikah rasa terima kasih Kita kepada para mahlawan Inikah rasa terima kasih Kita kepada orang tua kita Inikah rasa terima kasih Kita Kepada orang tua kita Yang telah Mendidik kita Mulai dari kecil Mengasuh kita Dari kecil Lihatlah Lihat Lihat Al-Quran Al-Quran di akhirat Sedangkan kalian hanya bermain-main Di sini Sedangkan kalian hanya bermain-main Di sini Kalian datang ke Madrasya Hanya karena takut kepada mereka Orang tua kalian Tetapi kalian tidak pernah menyadari bahwa dihadapan kalian Al-Quran itu akan Melamatkan kalian Inikah santri Inikah santri yang kalian banggakan Inikah santri yang kalian agung-agungkan Bahwa ternyata kalian Akhlaknya jauh Terhadap Al-Quran saja Jangankan Al-Quran satu huruf saja Dari Al-Quran Kalian permainkan Dengan cara apa? Membacanya Tidak pernah Membacanya Dengan main-main Ketika kalian sudah main-main Dengan Al-Quran Bagaimana kelak di akhirat Bagaimana kelak di alam kubur Tidakkah kalian melihat Para orang tua kalian Ketika mereka harus Membanting tulang Memeras kristian Hanya untuk melihat Kalian menjadi ahli Al-Quran Bagaimana dengan saudara-saudara kita Yang di palestin Mereka yang tidak punya ayah dan ikan Mereka yang harus Bingung dengan makan dan minum Mereka masih sempat Sembunyi-sembunyi Untuk membaca Al-Quran Tapi kita yang lengkap orang tuanya Kita yang punya orang tua Yang mendukung Kita hanya main-main Ketika membaca Al-Quran Ketika kita membaca Al-Quran Hanya sebuah Rutinitas biasa Lalu dimana tanggung jawabku sebagai Tuhan Islam Yang katanya mengaku Allah sebagai Tuhan Yang mengaku Muhammad sebagai Rasul Inikah akrab yang akan kalian tambahkan bersungguh Anakku Maka melalui hari santri ini Kita kembali menata niat kita Bahwa mulai detik ini Saya akan mematuhi mereka Saya akan mematuhi orang tua semua Saya akan mematuhi guru-guru saya Dan ketika membaca Al-Quran sudah tidak ada lagi main-main Sudah tidak lagi guyon Sudah tidak lagi bercanda Kita serius Kita menghayati setiap ayatnya Itu adalah santri Itu adalah bentuk rasa terima kasih kita Kepada para pahlawan yang telah gugur Yang telah membuat negeri ini damai Yang mengusir penjajah Karena jasa mereka lah kita hari ini Dengan santainya mengadakan peringatan hari santri Tapi apa rasa tanggung jawab kita Kepada mereka yang telah wafat Yang rela tangannya putus Yang rela terkubur Yang rela diinjak-injak oleh para penjajah Inikah balasan kita sebagai seorang santri Inikah balasan kita sebagai seorang santri Kepada para pahlawan Kalau itu yang membuat kalian bangga Maka bersiap-siaplah hidup dalam kehinaan Hidup dalam keadaan hina Oke Mungkin kalian bisa punya harta yang banyak Tapi ketenangan dalam jiwa tidak pernah ada Maka mulai detik ini berjanjilah kepada diri sendiri Bahwa mulai detik ini aku tidak akan pernah main-main dengan Al-Quran Aku tidak akan pernah main-main lagi ketika membaca Al-Quran Aku akan meresap setiap huruf-huruf yang aku bacakan Andai kata kalian tahu ketika kalian mengucapkan satu huruf saja Ribuan malaikat berkemuru Ingin mendengarkan suara kamu Ikan-ikan di laut Mendoakan kalian Bukan hanya di laut Di sungai danau Itu semuanya mendoakan kalian Tapi nyatanya kalian ketika membaca satu huruf saja Satu ayat saja Kalian hanya main-main Kalian anggap itu sebuah mainan Padahal itu yang akan menyelamatkan kalian Dari siksa api neraka Dan lihatlah ketika salah seorang di antara mereka kemudian wafat Ketika kalian pulang hari ini Ternyata salah satu di antara mereka Kemudian dipanggil oleh Allah Apa yang akan kalian berikan kepada mereka Apa yang akan kalian berikan kepada mereka Doa Mungkin kalian hanya bisa menangis Dan ketika mereka sudah tidak ada Siapa yang akan mendukung kalian Siapa yang akan memberikan uang sangu kepada kalian Dan kalian akan mendapat gelar anak yatim Betapa tersiksanya gelar itu menempel di tubuh kita Maka mulai detik ini anak-anakku Mantapkan niatnya untuk tidak lagi main-main ketika membaca Al-Quran Ketika sudah waktunya menghenti Maka mulai detik ini kita perbaiki niat kita Al-Quran itu adalah penyelamat kita Maka ketika Al-Quran itu adalah penyelamat kita Sudah waktunya bagi kita untuk tidak main-main Sudah bukan waktunya lagi kita terpengaruh dengan handphone Kita lebih bahagia dengan handphone daripada dengan Al-Quran Inikah umat yang dibanggangkan Rasulullah Inikah umat iman bahwa Allah adalah Tuhan Allah sebagai sesembahan Lalu dimana janjimu ketika kau bersyahatan Asyhadu ala ilaha illallah Palsu saksianmu Kenapa? Karena kau main-main Dengan dirman Allah Karena kita main-main dengan ayat-ayat Allah Ketika kita sudah main-main dengan ayat Allah Maka rasakan adabnya Bukan hanya dikelak di alam kubur Di dunia ini Ketika kamu bermaksiat terus kepada Allah Dan kamu main-main dengan ayat-ayat Allah Pada saat itu Allah mencabut nyawamu Kemana kau akan mencari perlindungan Maka mulai detik ini Perbaiki niat-niat Untuk membaca Al-Quran Perbaiki lagi niatmu Jangan main-main lagi ketika membaca Al-Quran Mereka ada di belakang kalian Mereka tidak pernah mengeluh Ketika kalian merasa kesakitan Semalam tidak pernah tidur Hanya untuk menjaga kalian Padahal lihatlah tulang punggung mereka Orang-orang tua kalian Betapa sakitnya punggung ini Betapa sakitnya Maka inikah santri Yang merasa Bahwa inilah santri Mana Allah Mana Allah kalian sebagai santri Hari ini Hari ini perbaiki Niatkan lagi Bahwa hari ini Aku akan berubah Bahwa hari ini Aku akan lebih baik dari kemarin Tidak akan lagi main-main dengan Al-Quran Sudah Ketika waktunya ngaji Sudah Silahkan Datang kepada mereka Orang tua kalian Guru-guru kalian Minta maaf Dan niatkan dalam hati Ketika sudah Mencium tangannya Aku akan berubah Aku akan menjadi santri yang baik Silahkan Silahkan untuk turun Satu persatu Cium tangan orang tua kalian Minta doanya Cium tangan gurunya Minta doa Cari guru kalian Cari guru kalian Minta maaf Kada guru kalian Kemudian Datangilah orang tua kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Silahkan mas Silahkan salim sama orang tua dan guru-guru kalian Cari guru kalian Kita maaf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini kami disini hanya untuk mengenang Tapi yang kami ucapkan hanya kata-kata kosong Tapi yang kami utarakan Hanya janji-janji palsu Maka maafkan kami wahai para ulama Wahai para pejuang Tetapi dalam melubuk kami yang terdalam Kami masih punya satu keyakinan Kami akan meneruskan Tetap menjaga Obor Tetap menyalakan obor Warisan para ulama Untuk meneruskan Al-Quran Dari generasi kami Hingga kami kemudian mafad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton